8 laga Persebaya tidak pernah menang Persisolo berhasil menahan Persebaya dengan skor 1-1 Kedua tim bermain di Stadion Glorabung Tomo pada tanggal 13 Desember 2023 Gol Persebaya dicetak oleh Paulo Henrique di menit 30 Meskipun gol tersebut berbau kontroversi Karena belum sepenuhnya bola masuk ke gawang Persisolo Di bapak pertama Persebaya memimpin 1-0 Di paru kedua Persisolo berhasil menyemakan kedudukan dengan skor 1-1 Melalui mantan pemain Persebaya Soya Mamuto di menit 58 Dengan skor imbang 1-1 Persebaya dan Persisolo masih menempati di luna bawah Liga 1 2003-2024 Persebaya menempati di peringkat 14 kelas main sementara Dengan 25 poin Sedangkan Persisolo menempati di posisi 15 Dengan 25 poin Selanjutnya Di pertandingan lainnya Di AFC Cup Bali United harus mengakui keunggulan retuan rumah Terengganu FC Dengan skor 2-0 Gol Terengganu diciptakan oleh Norde di menit 39 Sampai bapak pertama selesai Keunggulan sementara 1-0 Untuk Terengganu FC Di bapak kedua Bali United Tidak bisa mengecilkan kedudukan Malah kebobolan lagi Di menit 89 Melalui pemain asingnya Kulmatov Dengan hasil ini Bali United Dan Terengganu FC Meskipun Terengganu FC menang Sudah dipastikan tidak lolos ke semifinal Piala AFC Cup Yona ASEAN Di peringkat pertama Central Coast Mariners Dengan 13 poin Peringkat kedua Terengganu FC Dengan 12 poin Peringkat ketiga Bali United Dengan 7 poin Dan Peringkat terakhir Stalian FC Dengan 1 poin Sekian informasi Dari Berita Babalan Kritik dan saran Langsung saja Ke kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana aine yoraikum warahmatullahi wabarakatuh